Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma pa'du, para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiah, amin Allah, amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab hasyahi anaduq talibin, Alhamdulillah sudah halaman 51, babus salat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa'ala, amin ya Rabbil Alam. Jadi sebelumnya, ini apa namanya, simpulan dulu ya dikit, ini bercabang soalnya. Jadi sebelumnya syarat sah sholat itu ada lima ya, syarat sah sholat ada lima, itu pertama suci. suci badan suci badan dari hadas atau dari junum, suci badan dari hadas namanya wudhu kemudian beliau langsung membahas syarat sahudhu syarat sahudhu ada lima juga yang pertama yaitu syarat sahudhu yang pertama menggunakan air mutlak air mutlak kemarin, air yang belum digunakan pada rafa hadas maksudnya air mutlak yang belum mustakmal dan belum digunakan pada menghilangkan najis itu yang pertama ini bagian air mutlak juga ini masih atas air mutlak yang air mutlak yang tidak berubah ianya air akan perubahan yang banyak bagaimana gambaran banyak perubahan dengan segera-kira terhalang ianya perubahan akan menyebutkan atau akan menggunakan kata air kata ma'alahi diatasnya biantagayaro ahadu sifati dengan bahwa berubahlah oleh salah satu sifat-sifatnya air mintomen dari rasa atau launen atau warna atau rihin atau bau walau takdirian sekalipun ada ianya perubahan rasa warna dan bau itu pada takdir titik dulu jadi panjang ini ekornya ke belakang bukan ekornya kepalanya apa ekornya air mutlak yang belum digunakan pada rafah adas kemudian air mutlak yang belum digunakan pada menghilangkan najis walaupun ajis ma'afuat kemudian air mutlak yang belum berubah yang belum banyak berubah berarti ma'afuatnya berubah sedikit gak apa-apa belum banyak berubah dalam arti bagaimana sih maksud banyak berubah oh tidak bisa lagi disebut ma' harus disebut kahwah nanti air bercampur dengan kopi jadi kahwah bukan al-mak lagi air bercampur dengan teh namanya syayam kayak India syay artinya ini taswir kedua berubah salah satu sifatnya rasanya warnanya baunya atau pada takdir pada takdir nanti berarti perubahannya gak terlihat seperti terjatuh ke dalam air benda-benda yang mirip-mirip air berarti diukur nanti nanti kita baca di hashiahnya atau sekalipun adalah berubah itu dengan ma' yang ada ya di atas anggota orang yang bersuci fil asah pada pendapat yang asah titik Ustaz ya benar gak seperti itu ini banyak banget hashiah di dalam kan jadi apa namanya syarahnya dua baris doang ini udah banyak siapa yang mengambil posisi selanjutnya ayo Ustaz Fikri Ustaz Fikri bertugas untuk memanggil yang kita dahulukan yang off-camp dulu ya yang senior Al-Ustaz Fikri Al-Jakartawi Musyriful Faslu Musyriful Faslu Musyriful Faslu Musyriful Faslu di jalan nih oh di jalan siap-siap-siap oke Nufawid Ba'adahu Ustaz Zulkarnain baru bergabung kayaknya Bismillahirrahmanirrahim wa gairu mutagairin ila akhirihi ma'tufun ala gairi musta'amalin wa qawluhu bihaithu yamnya'u ila akhirihi taswirun li kawni tagayyuri kasiran wa qawluhu bi an tagayyara ahadu sifatihi taswirun sanin lahu aydhan aw taswirun limman'i itlaq ismi al-mai alayhi qawluhu walaw taqdiriyan ay walaw kanat tagayyuru hasilan bil faradi wattaqdiri labil hissi wahwa ma yudriku bi ihda al-hawashi lati hiya shamu wadzowku walbasaru wadhalika bi-ayyaq afil-mai ma yuafikuhu fi jami'i sifatihi kama'in musta'amalin aw fi ba'diha kama'in waraddin mun pata'in raihati walahu lawnun watamun aw ahaduhuma walam yatagayyuri ma'u walay walam yatagayyuri lma'u bihi fa yukaddaruhin idhin mukhalifan wasatan at-ta'amu ta'amu ramani wal lawnu lawnu al-asiri walrihu rihul lada rihul ladzini ladzani bi-fatih zhalil mu'ajamati fa yidha kanal wak'u fi lma'i fa yidha kanal wak'u fi lma'i kuddira rithlun masalan min ma'il warad ladzi la rihalahu wala ta'ama wala lawna naqulu law kanal wak'u fihi kuddira rithlun min ma'i ramani al-hal yugayyaru hal yugayyaru ta'amuhu amla fa in qalu yugayyirhu in ta'afatittah tuhuriyyatu wa in qalu la yugayyirhu naqulu law kanal wak'u fihi kuddira rithlun min ma'il ladzani hal yugayyaru rihahu awla fa in qalu yugayyirhu in ta'afatittah tuhuriyyatu wa in qalu la yugayyirhu naqulu law kanal wak'u fihi kuddira rithlun min asyiril gom ay nabi hal yugayyiru lawnahu awla fa in qalu yugayyirhu ladzani kuddira yugayyirhu ladzani tuhuriyyatu wa in qalu la yugayyirhu fa huwa bakin alatu huriyyat ima iza faqaratit sifatu kulluha fa in faqaba ba'duha sudah? sudah Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ini Ustaz, taswirnya. Mana tadi? Bermula ucapan syarih itu diatapkan kepada gairi mustahmal. Di atas ya, tadi ya. Sekarang. Bermula ucapan syarih, sekirah-kirah menghalangi iya. Itu taswir ya. Atau gambaran, penjelasan bagi keadaan perubahan itu banyak. Bagaimana maksud banyak perubahan? Bihaisu. Dalam arti tidak lagi bisa disebut katama. Wa qauluhu bi'an tagayyara ahadu sifatihi taswirun sanen lahu ayodhan. Bermula ucapan syarih dengan bahwa berubahlah salah satu sifatnya ayodhan. Itu taswir yang kedua. Gambaran yang kedua lahu baginya perubahan. Jadi berubah itu ada dua maksudnya. Berubah dalam arti. Berubah tidak lagi bisa disebut ma. Dan berubah salah satu dari sifat ayodhan. Atau boleh juga ucapan syarih bi'an tagayyara. Itu gambaran bagi terhalang menyebutkan katama alihi di atasnya ayodhan. Tidak lagi bisa disebut ma. Kenapa? Dengan sebab berubah salah satu sifatnya. Ini panjang. Kauluhu walau takdirian. Bermula ucapan syarih. Walau takdirian. Itu artinya walau kanat tagayyuru hasilan bil fardhi. Sekalipun adalah perubahan itu terjadi dengan di kira-kira. Bil fardhi. Fardhi itu ditakdirkan. Awat takdir. Fardhi wat takdir sama. Sekalipun adalah perubahan air itu terjadi dengan sebab di kira-kira. La bil hissi. Bukan dengan di inderakan. Wahuwa dan dianya hissi. Dianya perubahan hissi. Ma yudraku bi'ihdal hawassil latih yasyam wazuk wal basar. Dianya perubahan hissi itu sesuatu yang diketahui akan dianya sesuatu dengan salah satu dari indera-indera yang lima. Indera alati yang dianya indera itu penciuman rasa penglihatan. Jadi indera-indera lima memang. Tapi kan enggak fungsi semuanya. Dengan salah satu indera-indera alati yang dianya indera itu cium, penciuman, rasa, dan penglihatan. Karena enggak mungkin air bisa didengar ya. Makanya enggak masuk. Ini kuping. Apalagi yang enggak masuk. Indera yang lima apa aja ya? Cium, rasa, lihat, dengar. Perubahan, sentuh. Ya, air enggak bisa disentuh. Maksudnya enggak tahu kita perubahan kalau disentuh. Makanya penglihatan sama sentuhan enggak. Kalau zulk ini rasa lidah. Wazalika bi'ayyaka afilma'i ma yuafiku bermula demikian. Demikian gambaran perubahan takdir. Itu dengan bahwa terjatuh ke dalam air oleh ma. Sesuatu yuafiku yang muafakat ianya ma akannya air. Fi jami'i sifati pada semua sifat air. Benda yang sama dengan air semua sifatnya. Kama in musta'amalin. Seperti air yang musta'amal. Aufi ba'ndiha. Atau. Ini atah wada jami'i. Atau jatuh ke dalam air sesuatu yang muafakatnya. Sesuatu akannya air pada sebahagian sifat-sifatnya air. Kama iwardin. Seperti air mawar. Air mawar yang bagaimana? Mungkati'i raihah yang sudah hilang baunya. Air mawar yang hilang baunya. Dan baginya air mawar itu ada warna. Wata'amun ada rasa. Atau yang sabit baginya air mawar itu salah satu keduanya. Ada warna doang. Tidak ada rasa. Tidak ada warna. Dengan nyama'i wafiquhu tadi. Maka ditakdirkan akan dianya air ketika itu. Maka ditakdirkan akan dianya sesuatu. Yang jatuh ke dalam air ketika itu. Mukhalifan akan yang berbeda. Yang pertengahan. Atau amutam rumman bermula rasa itu rasa rumman. Apa rumman ya? Gua ada lima bukan? Iya, ada lima tuku. Wallaunu launul asir. Bermula warna itu warna asir. Apa jeruk? Jus. Perasaan. Perasaan anggur. Perasaan ya. Pokoknya perasaan apalah. Pokoknya buah diperas gitu. Warrayhu rayhu lazzan. Dan bermula bau itu. Bau lazzan. Ini saya juga gak tau ini apa dengan fantah zalmu jaman. Kalau di saya itu. Susunya hewan. Hewan laki-laki. Lazzan. Kalau susu berukuan. Kalau saya perdengar di Perasaan itu. Kayak sejenis kemenyan itu tunggu. Lazzan. Iya. Gak ada di kampus kayaknya ini. Kalau gak salah itu di Bujai Romi ada itu istilah. Dan itu. Definisinya itu. Oh ya. Dijelaskan di sana ya? Iya. Nanti saya lihat lagi. Siap. Masya Allah. Nah itulah dia. Nah jadi. Apa namanya? Yang jatuh ke dalam air benda seperti air. Kita takdirkan aja kan. Baunya bau. Apa tadi? Bau delima. Warnanya warna jus. Baunya bau lazzan ini kan. Maka bila adalah yang terjatuh ke dalam air itu. Kadar satu liter misalnya. Satu liter. Min ma'il wardilladi. Dari air mawar. Air mawar. La rihalah. Yang tidak ada bau baginya. Walau to'amah. Tidak ada rasa. Tidak ada warna. Nah kulu kita mengatakan. Kalau adalah yang terjatuh dalamnya air itu. Seukuran satu liter. Dari air rumah. Hal yugayiru. Apakah merobah ianya. Yang jatuh tadi. Akan rasanya air. Amlah atau tidak. Apa yang kalu. Maka jika mereka berkata. Yugayiru. Merobah iya. Akannya air. Intafakit tuhuriyadu nisiya ternafilah. Oleh kesucian air. Apa yang kalu la yugayiru. Dan jika mereka berkata. Tidak merobah iya akannya air. Kita berkata. Tambah lagi kan. Takdir yang lain. Jikalau adalah yang jatuh dalam air itu. Qadraritlin. Seukuran satu liter dari lasan tadi. Dari susu. Dari menyana. Hal yugayiru. Apakah merobah iya akan bau nyair atau tidak. Apa yang kalu. Jika mereka berkata. Yugayiru. Merobah iya akan nyair. Intafakit tuhuriyadu. Ternafilah oleh tahuriya. Kesucian air. Apa yang kalu. Dan jika mereka berkata. Tidak merobah iya yang jatuh akan nyair. Kita berkata. Lo kanal wakilmu jika adalah yang jatuh. Dalam nyair. Qadraritlin. Seukuran satu liter dari perasan anggur. Hal yugayiru. Apakah merobah iya akan warnanya air atau tidak. Paling kalu. Jika mereka berkata. Yugayiru. Merobah iya akannya air. Salah benahu. Kita nafikan akannya air. Bahuriya akan kesukiannya. Jika mereka berkata. Yugayiru. Tidak merobah iya akannya air. Fahwa. Maka dia air itu bakir. Tetap di atas. Bahuriya. Tihi kesukiannya air. Bila hilanglah oleh sifat seluruhnya sifat. Bila ketiga-tiga sifatnya enggak ada. Baru kita takdir tiga kali tadi. Takdir rasa warna dan bau. Dan jika hilanglah oleh semua sifatnya. Sifat benda yang jatuh dalam air. Dan jika hilanglah oleh sebahagian sifatnya. Dan didapati akan sebahagiannya sifat. Kuddir al-mafkudun. Nisa ditakdirkan akan yang hilang saja. Li'anal mawujudah. Karena yang mawujud. Iza lam yugayir. Bila tidak merobah iya. Fala makna lifarudih. Maka tidak ada makna. Atau tidak ada manfaat. Bagi mentakdirkannya. Tidik Ustaz. Kemalikul Ustaz dulu. Masya Allah. Panjang benar ini. Jadi Ustaz. Ini perasaan dia ini saya enggak ngerti. Ini apa punya gitar ini. Seperti ikan semua air ini. Gimana biasanya? Kesimpulannya begini. Ini kesimpulan ini saja ya. Syarat untuk pakai air mutlak yang belum digunakan untuk Ustaz Mal. Pak Farut Taharah. Belum digunakan untuk menghilangkan najis. Dan belum berubah. Belum banyak berubah. Kalau berubah sedikit nanti. Belum berubah. Belum banyak berubah. Baik berubah secara hisi. Bisa dilihat ikan mata. Atau berubah secara takdir. Bagaimana cara mengukur berubah secara takdir? Seperti air musta'amal jatuh dalam air. Bagaimana cara mengukur? Apakah air yang kejatuhan, air musta'amal itu masih suci atau tidak? Tahuriah maksudnya. Kalau kita takdirkan. Yang jatuh tadi. Air musta'amal yang jatuh. Warnanya kita ukur dengan warna buah apa. Baunya atau rasanya. Jadi kenapa itu? Kenapa kita perlu ukur untuk buah-buah kena kaitkan? Ini zaman dulu belum ada warna yang lain kali Ustaz. Jadi pakai buah-buah. Karena begini Ustaz. Yang jatuh itu air musta'amal kan air suci ya? Ya. Suci. Cuma ketika dia berjampur dengan air yang belum digunakan tadi, yang nggak nyampe dua kolah. Nggak langsung membuat air ono jadi nggak suci. Nggak. Suci tetap kan? Maksudnya tahur ya. Tahur. Diukur di sini. Cara mengukurnya bagaimana? Ya itu tadi Ustaz. Jatuh satu gelas air musta'amal ke dalam satu ember. Kalau satu gelas itu kita bayangkan warnanya merah. Bisa nggak merubah warna air se-ember? Oh tidak? Takdirkan rasa. Kemudian takdirkan bau. Bapak ketiga-tiganya nggak berarti. Suci. Begitu yang saya pahami Ustaz. Kembali Ustaz. Coba bantu jelaskan yang lebih lengkap Ustaz. Ustaz Baruli boleh? Fadar Ustaz. Kita bikin percobaan sendiri loh tentu ya. Dan lagian gini Ustaz. Nggak wajib itu. Sunnah saja. Kalau kita yakin. Ini kayaknya nggak berubah. Sudah nggak apa-apa. Pakai aja. Oh itulah. Kita mau. Sekarang ini. Jatuh satu benda itu. Mau kira berubah atau tidak Ustaz. Ya. Kalau yang jatuh benda berwarna kan langsung kelihatan. Ya. Ini kayaknya yang jatuh air mustahamal atau air mawar yang nggak berbau lagi. Atau nggak berwarna misalkan. Jadi harus ditakdirkan. Dan takdirkan itu hukumnya nggak wajib. Ustaz. Tapi kan jatuh itu. Kalau jatuh itu kan air mustahamal. Kita kira aja air mustahamal itu suci terus. Kan dia nggak ada berubah. Nggak ada rasa. Bisa tak? Suci terus Ustaz. Kalau suci dia tak suci. Cuma maksudnya bisa menyucikan nggak? Untuk bisa menyucikan. Itulah yang perlu ditakdirkan. Bisa menyucikan. Ustaz. Bagaimana? Kalau kita nggak mahu takdir dengan tiga-tiga itu. Jatuh air mustahamal kita bilang aja. Oh berarti suci terus aja. Kena nggak ada perubahan apa-apa pun. Untuk menyucikan lain. Untuk menyucikan lain. Boleh. Boleh. Ini kelanjutannya. Takdir mazukur mandu pun. La wajibun. Tapi kalau cara mahu takdir gitu lah Ustaz. Berarti kita kena samakan dengan air Ustaz. Air buah gitu. Ya. Cuma yang ditakdirkan ini buah yang sedang kelihatannya. Bukan yang terlalu bau. Yang terlalu kental warnanya. Bukan juga yang terlalu menyengat rasanya. Yang sedang-sedang aja. Ya kalau buat air sesuatu kolit yang sama sifat-sifatnya itu pakai sifat-sifat yang sedang. Nanti kalau buat yang najis. Nah itu pakai yang kuat. Berarti kalau air mawar itu kalau di sini gimana tunggu air mawar kalau di Indonesia itu? Seperti apa air mawar itu? Mungkin rendamanan bunga mawar kali Ustaz? Enggak. Kalau air kelapa itu kan muafiku kan? Iya. Mua pekat. Kalau mawar kita di sini enggak ada airnya maksudnya Ustaz ya? Enggak. Maksudnya kalau saya sih emang ada kan jualannya air mawar itu kan dibuat. Orang meninggal itu tunggu. Itu dari mana airnya? Bunganya direndam bukan? Ya itu kan ada emang memirip air ya. Di botol itu sama persis seperti air. Bunganya diladuk di air gitu Ustaz ya? Enggak. Jadi udah ada ininya gitu ya. Air mawar itu ya tahu prosesnya kayak apa. Tapi dia dijualnya biasanya itu kan dianggap seperti bunga dia buat nyiram. Kalau abis orang meninggal itu kan pemakaman itu disiram kayak gitu. Ada memang bacanya juga air mawar gitu. Itu namanya doang Ustaz. Ustaz mereknya air cap moar yang botol berling itu ya. Iya memang itu kan beda tunggu sama air itu beda. Bukan air biasa itu. Oh ya. Ada campuran benda lainnya. Tetap bening ya. Bening ya Ustaz. Bening ya. Sama sama air makanya uang. Lebih gampangnya di sini memang kita pakai air kelapa kan. Itu udah kita paham ya. Air kelapa. Air kelapa emang sifatnya sama itu beningnya sama gitu ya. Sama. Cuma dia manis kan. Hah? Manis doang. Dia itu berarti... Kalau air kelapa takdirnya berarti rasa. Enggak. Bukan kita takdir rasa. Misalkan air kelapa ada rasanya. Begitu air kelapa jatuh ke dalam air satu ember langsung kita rasa aja. Oh. Belum berubah rasa air kelapa. Belum. Masih air putih ya. Kemudian seukuran air kelapa yang jatuh kita rubah. Ini kalau warnanya begini bisa merubah enggak? Karena kalau rasa enggak perlu ditakdirkan lagi. Tinggal kita cicipin. Yang kita takdirkan yang enggak ada. Warnanya enggak ada. Kita takdirkan dengan warna apa. Warna ruman tadi. Atau baunya bau apa. Gitu usah. Kan yang ada enggak usah ditakdirkan. Yang ditakdir yang enggak ada. Kalau ragu-ragu tinggal ngambil air lain Ustaz. Orang semurnya lebar kan? Lanjut ya apa lagi? Mana Ustaz Fikri? Anjir. Siap. Nah. Persilakan Ustaz. Dari belakang lagi. Ustaz Mohit. Tepatau Ustaz Mohit. Mic-nya dibuka Ustaz. Saya enggak ribut ni lah Ustaz. Yang enggak di bawah seramah. Yang mana Ustaz? Baik ni. Baiklah. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadirin au za'faranin. Tadayyara. Tadayyara ma'ubihi. Fa'inlahu yadurru. Wa kharaja bi'kawlihi bima'al-la'uduin. Ma'idha urida tathira as-sadirah. As-sadiri au nahwihi. Wa tagayyuru al-ma'i qabala usulihi ila jami'i ajilzaihi. Fa'inlahu la yadurru liqawlihi taruhian. Fi tathirihi ilaq. Oke. Tepis, ya. Masya Allah. Nah, itu dia tadi Ustaz. Kemudian kembali keluar. Atau adalah perubahan. Perubahan itu dengan ma' yang ada di atas anggotanya orang yang bersuci. Pada pendapat asah. Tetap mudarat. Akhirnya enggak tahu riah lagi. Kemudian beliau menjelaskan. Mana di sini. Atau adalah perubahan itu dengan ma' yang ada di atas anggota orang yang bersuci. Artinya, bi'angkana dengan bahwa adalah di atas anggotanya itu nahwu sadarin ya. Seumpama daun sadar. Di tangan ada daun sadar. Kemudian uduh kan. Begitu tersentuh air, air langsung berubah. Atau za'faranen. Za'faranen ya. Za'faranen. Atau pada sadarin. Yang bawah adalah di atas anggotanya seumpama sadar. Seumpama da'faran. Bunga za'faran ya. Bunga apa bunga za'faran? Warnanya merah-merah kalau kita lihat. Kalau di Indonesia apa ya? Ini banyak yang enggak tahu. Soalnya bunga da'faran artinya ya da'faran juga. Coba enggak tahu gimana bentuknya. Pernah dengar-dengar kunyit Ustaz. Yakin? Ya. Mungkin kalau di Indonesia kunyit. Oleh lah. Ya. Enggak apa-apa kan? Pokoknya ada sesuatu di atas anggota tangan kita. Kemudian berubahlah oleh air. Bihi dengannya seumpama sadar atau da'faran. Faitnahu ya zuru. Maka sungguhnya perubahan itu mudarat. Enggak boleh beratikan. Jadi berarti enggak suci lagi. Enggak menyucikan lagi. Keluar dengan ucapan syarah. Berubah dengan ma yang ada di atas anggotanya. Oleh ma. Apa keluar oleh ma. Iza urida tathiras sadari. Tathihirus sadari. Keluarlah oleh ma. Bila diinginkan akan menyucikan daun sadar. Atau seumpamanya daun sadar. Ini yang pengen kita bersihkan bukan tangan. Daun sadar itu sendiri. Atau kita pengen membersihkan bunga da'faran. Wata gayyal ma'u qabla usulihi. Dan berubahlah oleh air. Sebelum sampainya air. Ila jami'i ajizai. Kepada semua bagian-bagiannya. Sadar atau seumpamanya sadar. Faitnahu la yaduru. Maka bahwa sungguhnya perubahan itu tidak mudarat dia. Kenapa? Likau nihi. Karena keadaannya perubahan itu daruriya. Itu satu kemestian dalam menyucikannya. Seumpamanya sadar. Seumpamanya sadar. Orang yang kita bersihkan barang berwarna. Begitu nyampe air di situ. Pasti berubah. Kalau perubahan itu membahayakan. Memudaratkan. Jadi enggak bisa dibersihkan. Sadar atau bunga da'faran tadi. Intaha alama Ali Syabramalasi Bilma. Benar enggak seperti itu? Sadar itu apa ya? Yang biasanya di kampung. Kalau daun sadar. Daun yang digunakan untuk memandikan jenazah Ustaz. Bukan bidara Ustaz. Bidara. Bidara. Bidara Ustaz. Bidara Ustaz. Bidara Ustaz. Bidara Ustaz. Nah itulah hari ini. Pagi Anayur Ustaz. Itu tunggu. Di situ ada enggak ta'alik yang tadi itu? Lazan itu? Enggak ada. Belum ada. Kalau di sini ada sih. Kita bisa itu ada lazan. Coba baca Ustaz. Biar sekaligus terekam di sini kan. Soalnya kadang orang enggak sumpah lihat kitab lain lagi. Iya. Na'un minna ilki ladi yumdahu gitu. Kayak permen karet gitu ya? Nah iya seperti permen karet. Miripnya yang dimut-mut gitu. Iya. Na'un minna ilki yumdahu ya. Semacam ilki itu kayak permen karet yang dikunyah. Iya. Kayak getah apa gitu. Kalau di Bu Jai Rumi ini di WA saya kirim itu. Itu wawawan usama bil labanit dakari. Itu Bu Jai Rumi itu. Nah itu juga ada di Tauh Setusnya. Saya pernah tanya itu Luban Dakar. Baca itu pernah saya di Ajengan Bogor itu tanya itu. Dia nyebutnya bukan Laban tapi Luban. Luban Dakar itu kata dia. Kata dia sih ya. Itu sejenis apa? Sejenis bukur katanya. Luban Dakar itu kan laki kan? Tapi itu udah apa tuh disebutnya? Idopatnya udah diidopatin gitu. Udah sepasang gitu. Kalau dulu itu kayaknya susunya hewan-lewan yang laki-laki gitu. Ya mungkin bisa juga sih. Laban Dakar itu. Jadi Pak Naliyah ini kamu sama Adi gimana ya? Susu hewan laki-laki itu digimanain maksudnya gitu. Apa berarti ada bedanya hewan-lewan perempuan gitu? Beda. Lebih kental kali. Mungkin ada bedanya ya. Emang susu Labanun kan tanpa alif ya? Kalau nggak salah. Jadi kamu segini Ustaz. Laban lebih ketumbuhan Ustaz. Bukan susu. Harokannya bacanya Laban. Tetap. Nabatun min fawzi latil bukuriyah. Jadi semacam tungguhan dari jenis. Apa namanya bukur itu? Apa namanya? Kemenyian. Dupan. Dupan. Ya. Itu dia. Dan nama lainnya Kundur. Ada nama lain Kundur. Ada juga yang Laban artinya susu. Ada. 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 Itu bikin iskandur. Maksudnya tumbuhan laki-laki jenisnya Ustaz. Tumbuhan laki-laki. Ada tumbuhan perempuan seperti ini. Kemudian persis juga artinya kan. Ini tadi. Nabat min fawzi latil bukuriyah. Yufradu maddatan somriyatan tumdaru kal'ilah. Memang dikunyah dia biasanya seperti permen. Itu dia. Itu nggak tahu kenapa tambah sakar. Itu kan wakilah gairuh. Kan ada pendapat lain tadi Ustaz. Gimana tadi? Iya. Oke. Itu dia. Saya dulu juga tak ada gimana. Buat gimana gitu susunya hewan laki-laki. Apa emang bisa keluar juga. Atau begini juga. Jadi laban kuli sejarah ma'uha. Kalau misalkan ada penggunaan kata kan. Susu pohon. Itu berarti air getahnya ya. Maksudnya getah. Bisa misalnya ya. Itu dia Ustaz. Tapi memang dulu tuh saya memahaminya ada pohon laki-laki ada pohon perempuan. Kayak di persilangan pohon perempuan dulu. Ini yang laki-laki gitu. Dulu waktu kecil ini yang perempuan gitu. Iya memang. Kalau dalam ilmu biologi seperti itu ya. Iya ya. Nah itu dia Ustaz. Sepintas. Emang ada darumen. Ini mufradat begini kan gak pernah digunakan dalam percakapan Ustaz. Pikir ya. Orang Arab sendiri belum tentu tahu. Makanya perlu topik ya. Oke. Ini kembali ke luar ini. Wa innama yu asiru. Siapa lagi? Berikutnya nufawid fursata ba'da thalika Ustazuna Ahmad Mujahid. Al-Mubarak. Tafadzali ya Ustaz. Wa innama yu asiru. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Auluhu wa innama yu asiru at-taghiru. Aduh. Mujud Ustaz. Aifit huriyatil ma'i bihaitu la yasihut at-hiru bihi. Wa innama yu asiru. Fii nafsihi. Auluhu. Nenek Ustaz. Nenek Ustaz. Wa innama yu asiru. Oh itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yu asiru. Taghiyyiru. 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 Inkana. Bikhailitin. 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 Liyitin. Ayy. Mukhalitan. Dilma'i. Taghiyyiru. 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 Al-Maa'u. Al-Maa'u. Anhu. Al-Za'faroni. Taghiyyiru. Al-Maa'u. Taghiyyiru. Taghiyyyiru. La yamna'u. Al-Ishma. Liqillatihi. Walau' ihtimalan. Biannishakka. Au huwa kathir. Au huwa kathirun. Au qalilun. Wa kharaja biqaulihi. Biqaulihi. Biqauliyyitin. Lijawiri. Wa huwa maa yatamayyizu. Lilnadiri. Ka'udin. Ka'udin. Wadahnin. Walau muttayyin. Wa minhul bukhuru. Wa inkasura. Wa dhuha. Wa dhuha. Nahu rihihi. Oke Ustaz. Syukuran Ustaz. Nah ini banyak kaitnya lagi kan. Tadi di atas. Air yang belum. Alir yang belum berubah. Belum banyak berubah. Sehingga tidak lagi bisa disebut air mutlah. Wa innama yu'ashiru tagayyiru inkana biqalitin tahirin. Hanya-sanya. Berpengaruhlah oleh perubahan. Jika ada ianya berubah. Itu biqalit. Biqalit dengan benda khalit. Lagi yang suci. Artinya mukhalitan. Ini berarti beliau mengartikan. Mukhalid ini cuma dibuang banyak. Hanya-sanya berpengaruhlah oleh perubahan. Jika ada ianya perubahan. Itu yang bercampur bagi air. Jadi enggak kita artikan bercampur ya. Mukhalid aja ya. Karena istilah ini. Perubahan itu mukhalid. Apa arti mukhalid? Wahuwa ma laya tamayayadu. Dianya mukhalid itu ma. Yang tidak beda ianya ma. Dalam pandangan mata. Ketika kita melihat. Tidak lagi kita tahu yang mana air. Yang mana benda yang terjatuh ke dalam air. Sudah menyatulah khalit. Ketahirin ini kelihatannya na'a kepada khalitin. Berpengaruh air bila berubah dengan benda khalit. Yang benda khalit itu suci. Kalau enggak suci memang. Tak perlu dibahas lagi ya. Ini tambahan lagi. Dan padahal sungguh terkaya lah oleh air. Anhu daripadanya benda khalit. Contohnya seperti za'faranin. Bunga za'faranin. Terjatuh ke dalam air. Satu benda. Yang benda itu bercampur dengan air. Kemudian pada hakikatnya. Air enggak perlu kepada benda itu. Yang bisa dipisahkan. Yang terjatuh. Seperti bunga za'faranin. Dan seperti. Bunga. Buah. Seperti buah pohon yang tumbuhnya di dekat air. Buah pohon yang jatuh. Yang tumbuhnya di dekat air. Ini mestinya kan susah juga Ustaz. Tapi di sini mutara. Di sebelah sungai. Atau sebelah kali. Atau sebelah apa. Ada pohon. Ada buahnya. Jatuh buah ke air. Buah itu merobah. Bercampur dengan air. Itu mutara. Karena air enggak perlu kepada buah. Artinya bisa dihindarkan. Wawarakin turiha sumata fatata. Dan seperti lembaran daun. Daun pohon yang dicampakkan. Akan ianya daun. Kemudian hancur ianya daun dalam air. Kalau daun ini. Kaitnya harus dicampakkan. Tapi kalau dibawa angin. Enggak apa-apa. Tidak seperti tanah dan garam air. Wain turiha fihi. Sekalipun dicampakkan keduanya tanah dan garam. Kedalamnya air. Karena memang tanah. Enggak bisa dilepas dari air. Kita lanjut dulu. Dan tidak mutaratlah oleh perubahan yang tidak menghalangi ia akan nama. Nama air. Karena sedikitnya perubahan. Walau ihtimalan. Sekalipun ada ianya. Perubahan yang sedikit itu muhtamir. Bisa. Muhtamir atau mungkinan. Bisa banyak. Bisa sedikit. Kita anggaplah sedikit. Tidak apa-apa. Artinya. Biansyaka. Dengan bahwa ragu ia. Apakah dianya perubahan itu banyak atau sedikit. Keluar dengan ucapan. Ku bikhalitin oleh al-mujahwir. Kalau perubahannya mujawir. Layadur. Wahwa dan dianya mujawir. Ma yatamayadu linnazri. Itu ma yang berbeda. Bagi orang yang melihat. Ka'udin seperti gaharu. Waduhnin seperti minyak. Walau mutayibin. Sekalipun bahu keduanya. Wa minhu sebahagian darinya. Yang mujawir. Itu buhur. Menyan. Wa inkasura. Sekalipun banyak ia nyaman. Wa dohara nahuri hidang. Sekalipun tampaklah oleh seumpama bahu nyaman. Titik Ustaz. Gimana cara mengambil kesimpulan Ustaz? Coba dibantu. Zangparan itu yang pas apa? Tunggu kiri-kiri mananya. Kalau kita lihat kamu Ustaz. Keluar gambarnya merah-merah. Tahu namanya. Cepat gede di Google Ustaz. Zangparan gitu. Bunyit. Zangparan itu bunga. Zangparan itu memang kalau tumbuhan itu bunyit. Kalau ini kalau bisa juga maknanya dia seperti karat besi itu. Zangparan juga. Ya kunyit kering kalau di sini ya. Iya. Kumah-kumah. Gimana kumah-kumah? Biasa hubungannya agak jauh. Tapi kalau karat besi itu agak mungkin. Tiba berhubungan dengan wadah. Seperti gitu. Dengan wadah-wadah air bisa gitu. Ini lebih ke buah-buahan Ustaz. Kalau contoh di depan juga buahnya. Rumpah-rumpah. Ya bunga Ustaz. Ya kalau buah-buahan itu kunyit gitu. Tapi kalau Zangparan kan. Kalau sama harus ajarin memang jelas kan disebut. Tapi Zangparan itu dipisahin gitu. Apa yang berbeda gitu. Ini yang masih bingung saya begini Ustaz. Ini kan tadi. Ini kenapa beliau menambah. Wa'in nama yu asir utani di atas. Air mutlak yang belum banyak berubah. Yang belum banyak berubah. Banyak berubah dengan apa? Yang mempengaruhi kemutlakan air. Banyak berubah dengan benda khalid. Artinya disini kita paham. Kalau banyak berubah. Tapi bukan dengan benda khalid. Nggak apa-apa. Itu ngejawir disini. Kemudian kenapa ada tambahan suci? Mudarat berubah dengan benda khalid yang suci. Kalau dengan benda khalid yang suci aja mutarat. Dengan yang tidak suci kan nggak perlu ditanyakan lagi Ustaz kan? Nah kalau yang nggak suci itu bukan muta goir judulnya. Mutanajis? Mutanajis. Makanya dia nggak bahas tentang muta goir. Berarti nggak apa-apa. Tambah khalidin ya? Iya. Konteks bahasanya kan air itu. Muta goir bukan air mutanajis. Ya. Oke. Aman berarti kan? Kemudian kaitnya. Berubah dengan benda khalid yang suci. Yang air nggak perlu kepada benda itu pada dasarnya kan? Bukan seperti tanah. Artinya kebanyakan kan air di tanah. Walaupun ada juga air di ember. Seperti bunga ta'afara. Nggak ada hubungan dengan air. Seperti pohon yang tumbuh di dekat air. Nah ini. Ini mestinya susah juga untuk kita menghindarkan. Buah jatuh ya. Dia bebas kan jatuh kemana saja. Tapi di sini beliau anggap mutara. Kita lihat nanti syarahnya. Kenapa di pohon ini mutara. Sementara di daun. Walaupun dilempar nggak apa-apa. Apalagi tanah dan garam. Ini juga garam air. Bukan garam gunung. Berarti ada dua garam. Karena garam gunung kan jauh dari air. Nggak ada hubungan. Kita lempar dalam air. Merubah air bahaya. Nah ini berarti harus kita baca dulu di sini Ustaz. Ini langsung ambil bagian. Nah ini. Berikutnya ya Tunggu. Ustaz. Siapa Ustaz? Gelirannya siapa? Tunggu. Tunggu ada nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Wa inkana Bi khalifin In nama Di hasyih ni Hasyih Wa inkana Bi khalifin Sayati mutaharizuhu Ya Qawluhu Wahwa Al khalifu Wa qawluhu Ma la yata Mayyazu Fi ra'il Aini Aishay Al-ladi La yara Mutamayyzan Anil ma'i Wa qila Huwa al-ladi La yumkinu Fasnuhu Wa qawluhu Qad aghaniya Bikasin nuni Wa mubari'onhu Yagni Bi khalifin Yagni Bi khalifin Bi makna Istag Istina Wa qawluh Ka za'faranin Tamthilun Nil Khalifi Al-Tahiri Al-Mustagna Anhu Wa qawluh Samara Shajarat Aywa Ka Aywa Ka Samahri Shajarin Wa yagni Wa yagbiru Sukutuhu Filma'i Muflaqan Sawa'an Kana Binafsihi Aou Bifi'li Al-Fa'ili Bidalili Taqhidihi Al-Fa'ili 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 Wa kama Fi'niha'iyati Wa nassuha Wa yagbiru Taghiru Bitamari Saqifatihi Bisabab Ma Inhala Inhala Minha Sawa'un Aou Qa'an Binafsihi Am Bi'i Qa'in Bi'i Qa'in Kana Ala Surat Al-Warti Kal-Warti Amla Titik 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 dulu Kita ulang lagi Bermula ucapan syarih Hanya-sanya Berpengaruh Oleh Perubahan Artinya Perubahan Fi Tahurya Tilma Dalam Kesucian Air Bi'i Su Dengan Sekira-kira La Yasihut Taghiru Tidak-kira Tidak Salah Oleh Bersuci Dengarnya Air Berpengaruh Berubah Berarti Air Itu Tidak Tahur Lagi Bisa Digunakan Untuk Bersuci Sekalipun Ada Ayahnya Air Itu Suci Pada Dirinya Air Karena Yang Sedang Kita Bahas Bukan Tahir Tapi Tahur Bermula Bermula Ucapan Syarah Jika Ada Ayahnya Perubahan Dengan Khalid Sayati Itu Akan Datanglah Oleh Mustaras Khalid Lawan Khalid Mujahir Nanti Di depan Bermula Ucapan Syarah Sesuatu Yang Tidak Beda Ayah Pada Pandangan Mata Ayah Sesuatu Ayah Yang Tidak Dilihat Akan Ayah Akan Yang Berbeda Dari Ayah Jadi Makna Khalid Berarti Tidak Ketauan Beda Antara Benda Dan Air Dikatakan Orang Dikatakan Orang Dianya Khalid Itu Yang Tidak Mungkin Memisahkannya Dia Jatuh Kedalam Air Tidak Mungkin Bisa Dipisahkan Kembali Itulah Khalid Bermula Ucapan Syarah Dan Bermula 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 Terkaya Air Air Tidak Benda Itu Ini Contoh Benda Khalid Yang Suci Yang Khalid Lagi Mustagni Atau Mustagnaan Lagi Yang Dikayakan Orang Darinya Darinya Benda Khalid Benda Khalid Yang Suci Yang Tidak Diperlukan Bermula Ucapan Syarah Seperti Dan Seperti Buah Pohon Seperti Buah Dari Satu Pohon Dan Mudarat Oleh Jatuhnya Pohon Kedalam Air Hal Kadaan Jatuh Itu Mutlak Apa Maksud Mutlak Sama Ada Ianya Jatuh Dengan Sendirinya Buah Atau Dengan Perbuatan Seorang Pelaku Buah Jatuh Ke Air Merobah Air Khalid Jadi Tidak Tahur Lagi Jatuh Sendiri Atau Dijatuh Apa Dalilnya Kalau Disini Mutlak Buah Pohon Yang Terjatuh Kedalam Air Mudarat Mutlak Apa Dalilnya Kata Sih Dengan Dalil Mengkaitkan Masyarah Akan Akan Daun Dengan Tarhi Maksud Tarhi Dengan Perbuatan Sipair Di luar Tadi Seperti Takfaran Seperti Buah Pohon Yang Tumbuh Di dekat Air Dan Seperti Daun Yang Dilempar Karena Di Buah Tidak Tidak Kait Kait Lempar Berarti Umum Dilempar Atau Jatuh Sendiri Kalau Daun Mudarat Kalau Dilempar Kalau Jatuh Sendiri Enggak Dan Sebagaimana Dalam Kitab Nihayah Beliau Membawakan Nas Nihayah Untuk Mendukung Bahwa Memang Kalau Buah Itu Mutlak Dan Mudarat Oleh Perubahan Dengan Buah Yang Jatuh Dengan Sebab Yang Terlepas Dari Buah Terjatuh Kepada Air Ada Bagian Yang Lepas Jatuh Bercampur Jadi Merubah Mudarat Sama Saja Apakah Apakah Jatuh Yang Buah Binafsihi Dengan Sendirinya Atau Dengan Dijatuhkan Ada Yang Buah Di Atas Bentuk Daun Seperti Mawar Atau Tidak Yang Penting Buah Pohon Bentuknya Terserah Titik Dulusan Dimana Itu Kalau Hazama Tadi Coba Tanya Tengku Gimana Yang Masih Air Mustamal Yang Dikira Kira Itu Ada Hajama Kelewat Kelewat Hajama Sini Gimana Ada Oh Ini Belum Baca Dibaca Wa'alam Annat Takdir Al Madhukura Ketahui Olemu Mentakdir Yang Disebut Sunnah Tidak Wajib Walau Hajama Shaksun Jikalau Bergerak Oleh Seseorang Hajama Kayak Menyerang Langsung Berangkat Melanggar Melanggar Ada air Wustamal Jatuh Dalam Ember Tidak Peduli Dia Walau Hajama Shaksun Jikalau Berangkat Oleh Seseorang Atau Bergerak Wustamal Ma'ad Menggunakan Ya akan Air Mencukupkan Akannya Oleh demikian Air Tidak Tidak Wajib Mentakdir Berarti Banyak Jatuh Tidak Gitu Kalau Banyak Banyak Ada Ada Taliknya Kalau Di saya Ada Taliknya Nah Alhujumu Mayurudha Bihi Mayurudha Nabi Isti'malul Ma'id Zahiri To Harati Biduni Istiqtai Halihi Jadi Menggunakan Air yang Suci Yang Dohir Aja Sesuai Menglihat Biduni Istiqtai Halihi Tanpa Menyelidiki Keadaan-keadaan Air tersebut Kalau aturan Sunnahnya Emang tadi Diselidikin Nah Yaudah Kita Langgar Aja Peraturan Itu Kalau Sesuai Peraturan Sunnahnya Kan Tadi Ya Udah Gak 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 Kecuali Beda Lagi Air Yang Tumpah Itu Lebih Banyak Dari Air Yang Dalam Ember Ya Itu Gak 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 Bagusnya Zaman Dimaknai Menyelidiki Tanpa Menyelidiki Udah Kan Kalau Kita Masih Ada Pertimbangan Ditimbang Timbang Masih Ada Tanpa Menyelidiki Jadi Sesuai Kalau Dalam Kitab Khulasah Fahajama Menyerang Berarti Dia Langsung Bergerak Cepat Gak Mikir Mikir Lagi Itu Zafaron Minyak Juga Minyak Zafaron Itu Dikon Kembang Biasanya Minyak Zafaron Itu Ada Minyak Kekorang Ikan Duyung Ada Minyak Duyung Zafaron Mahal 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 Zafaron Beliau Pernah Beli Gimana Yang pernah Dibelih Dia Katanya Dari Kasmir Dari Pegunungan Kasmir Manfaatnya Buat Kesehatan Segar Jadi Kayak Teh Dibikin Teh Makanya Setelah Dicelup Diberwarna Zafaron Jadinya Safaron Kalau bahasa Kira Jadi Safaron Safaron Rempah Mahal Mengenal Safaron Si Rempah Mahal Ini Ustaz Ngirim Ya Masya Allah Coba Zaman Dulu Gak Ada Internet Kita Bingung Ustaz Gimana Safaron Tapi Kalau Ini Tengok Coba Tin Jawanya Kalau Zafaron Dimanei Kunyit Ini Sedangkan Dengan Sesuatu Kaitannya Dengan Mukholid Kalau Kunyit Amma Mukholid Kalau Kunyit Seperti Rimpang Artinya Kalau Dicelup Itu Mungkin Gak Larut Larut Kecuali Dia Diparut Itu Kunyit Batangan Kalau Kita Takdir Kunyit Bubu Beda Lagi Sekarang Kalau Kunyit Bubu Banyak Bukan Cuma Kunyit Tapi Kalau Saya Karena Mukholid Sesuatu Yang Bersentuhan Dengan Air Seperti Apa Karena Zafaron Ini Makananya Dua Tengku Dia Bisa Makan Karat Dari Besi Juga Bisa Makan Seperti Kunyir Kalau Hubungannya Dengan Karat Itu Kan Dia Tanpa Diolah Memang Dia Mukholid Pala Satu Wadah Besi Tapi Kalau Zafaron Kita Artikan Karat Besi Itu Pasti Enggak Terkaya Air Darinya Sama Kayak Debu Katakanlah Wadah Air Itu Dari Besi Itu Namanya Lagina Ini Stagna Bukan Kan Kalau Air Memang Aslinya Bukan Di Wadah Wadah Itu Yang Enggak Butuh Air Itu Enggak Wadah Tetap Ada Enggak Sama Dengan Istilah Di Makor Rihi Nah Tempat Air Itu Tempat Diam Nya Air Misalnya Diam Di Air Habisi Kemudian Karat Nya Kan Juga Tidak Diproses Kalau Karat Air Gak Apa Ini Contoh Yang Mudarat Contoh Yang Mudarat Kalau Karat Air Ustaz Gak Apa Kan Nggak Kalau Jangan Dimayai Karat Itu Kan Nanti Akan Mudarat Ini Karat Besi Artinya Ini Cuma Perbandingan Aja Tengko Bisa Juga Nanya Nggak Saya Simpulkan Dulu Maksud Ustaz Misalkan Takharan Kita Artikan Karat Besi Berarti Kesimpulan Disini Ketika Air Berubah Dengan Sebab Karat Besi Kan Jadi Mudarat Itu Maksudnya Padahal Yang Umum Kita Paham Kalau Karat Besi Karena Tempat Air Nggak Apa-apa Kecuali Karat Besi Nggak Ada Hubungan Dengan Air Kita Dua Nah Itu Masuk Juga Nah Itu Ustaz Ini Ceritanya Muta Goyer Kalau Dikit Muta Goyer Ini Muta Goyer Berubah 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 Karena Karat Besi Dan Karat Besinya Bukan Di Tempat Air Ya Itu Kan Bukan Bawa Kalau Yang Misalnya Goyer Goyer Ini Kan Emang Bawaan Asli Emang Air Itu Butuh Seperti Lumbur Kan Memang Nggak Bisa Dipisah Kalau Di Wadah Kan Bisa Wadah Itu Banyak Macemnya Ada Juga Kalau Dari Tanah Ya Bisa Jadi Termasuk Nggak Istigna Air Itu Jadi Maksud saya Begini Sekarang Air Di Wadah Ember Tiba-tiba Bercampur Dengan Karat Besi Kalau Mukhalid Kemudian Air Itu Berubah Dengan Karat Besi Kan Nggak Apa-apa Ya Karena Dianggap Itu Makar Yang Kita Punya Kita Punya Ember Besi Yang Mau Gimana Walaupun Air Berubah Dengan Besi Yang Ada Dalam Ember Itu Nggak Apa-apa Boleh Ini Kita Artikan Karat Besi Tapi Tempat Air Bukan Dari Artinya Dia Ajinabi Dari Air Masuk Kayak Turiha Oke Tapi Kalau Dalam Sisi Benjana Dari Besi Harus Dilihat Juga Tinjauan Secara Medis Itu Ntar Rentang Makruh Dan Tidaknya Masalah Karat Tapi Sekarang Apakah Ada Karat Yang Tidak Berbahaya Karat Berbahaya Nggak Kira-kira Bagi Badan Karena Nanti Bicara Bahaya Akan Merubah Status Airnya Juga Sekarang Bahaya Jangankan Karat Air Yang Kelihatan Nggak Ada Karat Yang Mengendung Logam Sudah Berbahaya Logamnya Tinggi Tapi Airnya Tetap Bening Di Daerah Saya Logamnya Tinggi Tinggi Banget Air Sungai Yang ada Di Apalagi Di Kota Jakarta Apalagi Di Jakarta Utara Makanya Ustadz Kitab Zaman Dulu Bukan Fira Mandaril Mikroskop Oke Tenggu Saya Pengen Coba Ngambil Kesimpulan Tapi Kalau Saya Salah Ini Surah Yang Ini Tentang Masalah Air Yang Tidak Berubah Dengan Perubahan Yang Banyak Dengan Campuran Yang Suci Ini Semuanya Surah Yang Pertama Za'afaron Dan Za'afaron Ini Adalah Contoh Jika Air Bercampur Dengan Sesuatu Yang Suci Kemudian Yang Kedua Buah Yang Jatuh Ke Air Yang Merubah Sifat Air Maksudnya Ini Adalah Penjelasan Baik Dia Jatuh Sendiri Atau Ada Seseorang Yang Melempar Kemudian Seorang Yang Ketiga Daun Yang Dilempar Daun Yang Dilempar Ke Air Dan Kemudian Merubah Sifat Air Dan Ini Semua Sifatnya Merubah Status Air Dia Suci Tapi Tidak Lagi Bisa Mensucikan Kesimpulannya Begitu Yang Pojok Kiri Bukan Yang Pojok Kiri Yang Daun Yang 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 Turiha Tadi kan Turiha Dilemparkan Yang Yang Dilemparkan Yang Turiha Yang Turiha 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 Cuma Harus Turiha Kalau Jatuh Sendiri Tidak Makanya Disini Saya Tulis Daun Yang Dilempar Kalau Saya Salah Di Korek Biar Pulang Dari Zoom Ada Yang Bisa Dibawa Sebelum Dihat Rekamannya Di WA Seterginta Di 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 foto Bikin Coret Coretan Kayak Gini Karena Kalau Gak Dicoret Kayak Gini Bingung Apalagi Kalau Ketangkasan Ustadz Cicip Udah Masuk Waaah Makin Merebar Tapi Ustadz Cicip Itu Hebat Memberikan Maklumah Yang Enggak Saya Pikirkan Kadang-kadang Beliau Itu Karena Luas Bacaan Ustadz Cicip Makanya Perlu Berbagi Di Sini Ini Udah Cukup Di Sini Ustadz Ngaji Hari Ini Udah Jam 7 Tunggu Tinggal Sisi Perkenalan Sekitar 10 Menit Yang Baru Ada Pengen Nyapa Dulu Ustadz Muhammad Irfan Ustadz Muhammad Irfan Assalamualaikum Ustadz Muhammad Irfan Waalaikumsalam Ustadz Boleh Di On Cam Ustadz Biar Kenalan Kita Peraturannya Peraturan Tidak Wajib Pertemuan Pertama On Cam Dulu Berikutnya Terserah Anda Silahkan Diperkenalkan Dirinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Asatis Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Muhammad Irfan Asal Dari Makassar Masya Saya Dapat Dari Lingzum Ini Masuk Ke Grup Dari Teman Juga Sih Cuma Ya Saya Juga Ingin Belajar Disini Saya Tidak Terlalu Mahir Dalam Baca Kitab Gundul Kebanyakan Belajar Dari Teman Baik Secara Otodidak Juga Sih Insya Allah Dengan Bergabun Disini Ya Akan Menambah Hasana Keilmuan Juga Amin Makasih Mohon maaf Kalau mungkin Bagaimana Ketika Bahasa Bahasa Mungkin Bahasa Jawa Madura Saya Kurang Paham Soalnya Seorang Bugis Asli Bugis Insya Allah Disini Kita pakai Bahasa Persatuan Kita pakai Bahasa Indonesia Kayaknya Ustaz Irvan Kalau ada yang Gak paham Boleh ditanya Jadi Ustaz Irvan Tahu Dari Link Group Selamat Bergabung Ustaz Irvan Mudah-mudahan Bisa di Tikomah Di kajian Paginya Ngerti Enggak Ngerti Ikut Aja Dulu Jadi Minimal Ada Maksud Fikinya Yang bisa Dijadikan Belajaran Buat Kita Semuanya Terutama Buat Teman-teman Yang Baru Amin Nanti Buat Ustaz Irvan Dan Teman-teman Yang Pengen Belajar Kitab Kuning Dari Dasar Dari Awal Nanti Insya Allah Ustaz Abdullah Akan Membuat Ngomongan Resmi Nanti Mungkin Satu Atau Dua Hari Lagi Masih Ngumpulin Orang Biar Belajarnya Semangat Kalau Sedikit Kan Misalnya Ada 20 Orang Yang gabung Itu Pasti Yang bertahan Sampai Dua Bulan Nanti Paling Sisanya Tinggal Tiga Dua Orang Yang Lainnya Udah Sibuk Pengalaman Saya Begitu Biasanya Saya Daftar Nomor Satu Ustaz Fikri Ustaz Cecep Nanti Saya Terima Sebagai Pembimbing Kalau Nanti Ustaz Abdullah Berhalangan Jangan Cikip Jangan Bapain Jangan Dulu Ustaz Ustaz Mahruli Ntar Mushrip Utamanya Beliau Kalau Di Kelas Ada lagi Di Sini Ustaz Ustaz Firli Ustaz Udah Udah Pernah Dari Banyuangi Beliau Siapa Lagi Amar 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 Ustaz Udah Udah keluar Baru dua kali Masih direkam nih Tengko Masih, ini saya stop dulu Boleh